Video aksi dugaan penganiayaan dilakukan oleh 5 pelajar sekolah menengah kejuruan atau SMK di Ngawi viral di media sosial. Korban merupakan seorang siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Aksi penganiayaan itu dikabarkan terjadi di tempat penitipan sepeda motor, tepatnya di depan sekolah korban. Nampak dalam video 5 pelajar sekolah menengah kejuruan atau SMK di Ngawi ini terus memaki-maki salah satu pelajar SMP yang diketahui berinisial GA. 15 tahun, kelas 9, siswa SMP Negeri 1 Kedunggalar, Kau Vaten Ngawi. Tak lama berselang, kelima pelajar yang diketahui dari SMK Negeri Kedunggalar, Ngawi itu memukul kepala korban secara bergantian. Terlihat sejumlah rekan korban mencoba melerai keributan, hanya saja jumlah mereka tidak sebanding. Korban yang tergeletak hanya bisa menahan rasa sakit di tubuh dan kepalanya akibat dipukuli oleh kelima pelajar SMK. Video singkat itu seketika viral di media sosial dan disesalkan oleh masyarakat. Kapolres Ngawi, AKBP, Iwayan Winayam jelaskan, pihaknya telah memerintahkan petugas untuk menindak lanjuti kasus tersebut. Upaya restoratif justis dilakukan petugas sehingga kedua belah pihak sudah bisa berdamai, baik korban berikut orang tuanya maupun kelima pelajar SMK yang diduga pelaku berikut orang tua masing-masing. Lokasinya ada di Sudusun Plasorjo, tapi tempatnya tidak di sini, tempatnya adalah di tempat penitipan sepeda. Oh, gitu. Jadi ada berapa penitipan di sini, Pak? Di sini ada 6 penitipan sepeda. Termasuk yang lokasi tadi, ya? Iya, betul. Kalau yang lokasi penitipan tadi, lokasinya apa siapa, Pak? Penitipannya. Oh, tempatnya Pak Waloyo. Waloyo, Jati Sasono. Pak, tidak terjadi penganiayaan terhadap pelajar SMK itu. Sebenarnya kalau menurut keluarga sini, bagaimana, Pak? Kalau tanggapannya sangat menyesal. Karena itu anak-anak sekolah kan, baru anak-anak sekolah. Jadi, mestinya tidak sampai seperti itu kejadiannya. Kan bisa dimusyawarakan dengan baik-baik. Tapi itu juga masih anak sekolah. Dari Selasa Ciang, kemarin terjadi pengeroyokan terhadap seorang anak SMP dengan isi inisial GSN. Kita sudah melakukan upaya restoratif justice terhadap peristiwa ini. Sehingga kedua pelah pihak telah berdamai. Baik seorang korban tersebut bersama orang tuanya, ataupun lima yang diduga pelaku itu berserta dengan keluarganya, berserta guru dan perangkat desa. Jadi, kita sudah mencapai sebuah upaya perdamaian melalui restoratif justice. Kasus ini patut menjadi perhatian bersama, agar kejadian serupa tidak terulang. Pasalnya, tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan. Itu Wahyu, JTV, Nawi.